Bisnis restoran dan rumah makan menjadi sektor industri pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah pun kembali memperbolehkan pelaku usaha FNB membuka usahanya di tengah pandemi agar ekonomi tetap berputar. Salah satu restoran yang terdampak pandemi adalah restoran Madam Chang di Jalan Manyar, Kertoarjo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Agar usahanya tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan orang lain, pemilik resto yakni Rudy Hendrata menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Para pengunjung yang ingin makan di tempat harus menjalani pemeriksaan suhu badan, disemprot disinfektan, mencuci tangan, dan wajib memakai masker. Pemilik restoran juga menampilkan video yang berisi petunjuk penerapan protokol kesehatan hingga SOP bagi setiap karyawan. Pemilik restoran juga membatasi jumlah pengunjung yang masuk dengan mengurangi jumlah kursi, dari 100 kursi menjadi 50 kursi. Tak heran jika restoran ini mendapat penghargaan sebagai pelaku usaha rumah makan sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebetulnya bagi saya begini, di tengah pandemi itu kesadaran akan kesehatan masyarakatnya muncul. Yang lebih saya tekankan adalah ini. Di sini Anda memakan makanan yang sehat dengan environment yang aman karena kita sangat-sangat ketat menjalankan protokol kesehatan. Ini kita cuma itu sebetulnya. Rudy Hendrata menambahkan bahwa menjalankan protokol kesehatan dengan benar merupakan cara terbaik agar usaha tetap berjalan, namun kesehatan dan keselamatan tetap terjaga di masa pandemi seperti ini.